Kisah Aditya si pemuda kaya, pemilik, 27 perkebunan, yang hidup sederhana. Episode 60, Aditya yang telah menyadari bahwa, sejak tadi, ada yang membuntutinya. Lalu, setelah sampai di tengah perkampungan, Aditya pun berkata pada Niko, Nik, buruan, putar balik mobilnya. Aku pengen tahu, siapa sih, yang dari tadi mengekori kita. Oke deh, sahut Niko, lalu memutar balik mobil yang sedang dikendarainya. Sementara Clara, melihat hal itu, ia pun bergumam. Loh, kok, mereka malah mutar balik. Apa ada yang ketinggalan, gumam Clara saat itu. Namun di luar dugaan Clara, ia pun langsung terlihat kaget, saat mobil Lamborghini yang dikendarai Niko, berhenti tepat di samping mobilnya. Setelah itu, Niko pun, langsung menghampiri Clara. Buka, buka pintunya. Mau apa kamu buntutin kita, ucap Niko, sambil mengetuk keras, kaca mobil milik Clara. Haduh, gimana nih? Ternyata mereka tahu, kalau lagi aku buntuti. Mesti cari alasan apa ya, gerutuk Clara. Siapa nih, ucap Aditya, yang baru saja keluar dari mobilnya. Enggak tahu juga dit, sahut Niko. Maaf, bisa keluar sebentar, ucap Aditya, sembari mengetuk pelan kaca mobil milik Clara. Sementara beberapa warga, yang tadi melihat Niko, mengetuk kaca mobil dengan agak keras. Mereka pun, langsung mendatangi Aditya. Mas Adit, ini ada apa ya? Oh ini pak, sejak dari kota tadi, mobil ini terus ngikutin kita, sahut Aditya. Ah, jangan-jangan, mereka punya niat jahat sama Mas Adit dan Mas Niko, ucap si warga, yang diketahui bernama Pak Junaedi. Setelah itu terdengar lagi, Pak Junaedi berkata, Tunggu ya mas, saya panggil warga desa dulu. Enak aja, mau celakain Mas Adit. Mendengar ucapan itu, Aditya pun, kembali berkata pada Clara. Saran saya, lebih baik Anda keluar, sebelum warga desa banyak yang datang. Clara yang mendengar ucapan Aditya. Ia pun, langsung menurunkan kaca mobilnya. Ya ampun, ternyata kamu, ucap Niko, lalu kembali berkata. Mau ngapain sih? Kamu ngikutin kita. Ye, kepedean banget. Siapa juga yang ngikutin kalian, sahut Clara, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saya kesini tuh, mau jengukin keluarga, bukan yang ngikutin kalian. Mendengar ucapan Clara, Aditya pun berkata, Oh, kirain mbahnya lagi ngikutin kita. Ya udah nih, lanjutin jalannya. Loh dit, nih cewek gimana? Udah, dia cuma mau jengukin keluarganya kok, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Yuh masuk ke mobil. Hem, oke deh, sahut Niko, lalu kembali ke dalam mobilnya. Setelah Niko menjalankan mobilnya, Clara pun, langsung bicara pada Pak Juna, Aditya. Maaf pak, di mana ya? Penginapan dekat-dekat sini. Walah neng, ini teh desa, mana ada penginapan. Mampus deh, saya mau tidur di mana nih? Gerutuk Clara. Setelah itu terdengar, Clara kembali berkata, Kalau gitu makasih ya pak, saya jalan dulu. Oh iya neng, sahut Pak Juna, Aditya. Sementara Niko yang tengah mengmudikan mobil. Terdengar, ia berkata, Dit, tuh cewek pasti bohong deh. Iya, saya tahu kok. Pasti bentar lagi, dia bakalan ngikutin kita lagi, sahut Aditya. Terus, kalau udah tahu gitu, kenapa kamu biarin? Biarin aja, lagian, dia enggak punya niat jahat kan? Iya sih memang, tuh cewek enggak punya niat jahat. Tapi kan, kamu tahu sendiri, dia itu wartawan, yang sedang mencari informasi tentang kamu. Gimana, kalau berita tentang kamu, dia sebarin ke media. Memangnya, kamu udah siap ya, kalau jati dirimu diketahui publik, ucap Niko. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Enggak mungkin kan, saya akan terus sembunyi seperti ini. Hem bagus kalau gitu, soalnya, aku udah capek banget, menghindar dari pertanyaan yang ditanyain para wartawan. Kamu tahu sendiri kan, mereka kalau udah nanya, sampai ke akar-akarnya, ucap Niko. Tak terasa, mobil yang dikendarai Niko, telah berada di depan pintu masuk perkebunan. Terlihat saat itu, dua orang sekuriti yang telah hapal dengan mobil yang dikendarai Niko, mereka pun, langsung membukakan pintu gerbang tersebut. Mas Niko datang juga toh, ucap salah satu sekuriti. Iya pak, kebetulan, besok mau nemanin si bos, lihat-lihat kebun di desa sebelah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun, langsung mencubit pelan lengan kiri Niko. Hem, katanya enggak mau ngumpet lagi, ucap Niko. Di selap pembicaraan Niko dan si sekuriti, tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, Tuh kan, aku bilang juga apa? Ada apa dit? Tanya Niko, yang tak mengerti dengan ucapan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, Tuh lihat, cewek tadi masih ngikutin kita, sahut Aditya, dengan menunjuk ke arah mobil Honda Jazz milik Clara, yang berjalan pelan ke arah mereka. Ampun deh tuh cewek, ucap Niko, lalu keluar dari mobilnya. Eh mbak, rumah keluarganya di mana? Kok ngikutin kita terus, ucap Niko. Hehehehe, mereka enggak ada pak. Mungkin lagi pulang kampung, sahut Clara cengengesan. Sementara Aditya, mendengar ucapan Clara, ia pun langsung tersenyum lalu berkata, Warga desa ini, semuanya asli kampung ini juga. Kalau mereka pulang kampung, mereka mau pulang ke mana, kalau bukan ke desa ini, ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Niko berkata, Udah mbak, mendingan mbaknya pulang saja. Atau, mbaknya mau, saya suruh sekuriti buat ngusir mbaknya. Setelah itu terlihat, Niko dan Aditya, kembali melangkah, dan masuk ke dalam mobilnya. Namun tiba-tiba, Clara keluar dari mobilnya, dan langsung menarik tangan Aditya. Pak Aditya, tunggu pak. Iya deh saya ngaku, dari tadi, saya ngikutin bapak. Tapi tolong dong pak, jangan usir saya. Kalau saya bapak usir, saya mau tidur di mana? Saya janji deh, besok pagi, saya akan langsung pulang ke kota, ucap Clara, memelas pada Aditya. Jangan percaya dit, dia pasti mau bohong lagi tuh, ucap Niko. Sementara Clara, ia terus saja memelas pada Aditya. Hem, kasian juga nih, cewek. Kalau saya suruh pulang, pasti bakalan kemalaman di jalan, guman Aditya, lalu berkata, Ya udah, malam ini, mbaknya tidur di sini saja. Mendengar ucapan Aditya, Clara pun, langsung melihat ke dalam perkebunan. Buset deh, masa aku tidur di kebun, gumam Clara, lalu berkata, Maksud kamu, saya tidur di kebun ini ya? Iya, sahut Aditya singkat. Idi, aku mah ogah, ucap Clara. Mendengar ucapan Clara, Niko pun berkata, Ya udah dit, kalau dia enggak mau ya enggak usah. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, Ya udah, kalau mbaknya enggak mau, saya masuk dulu ya. Haduh, masa sih, saya tidur di kebun. Tapi, kalau saya nolak, saya mau tidur di mana, gumam Clara. Setelah berpikir sejenak, Clara pun berkata, Iya deh saya mau. Ya udah, kalau gitu mbaknya ikutin kita ya, ucap Aditya, lalu kembali berkata, Mbak, bisa lepasin tanganku enggak. Oh iya maaf, saya enggak sadar, sahut Clara, dengan agak tersipu malu. Setelah itu terlihat, Clara pun, langsung mengikuti, mobil yang dikendarai Niko. Hem, apes banget deh, malam ini, saya harus tidur di kebun. Gumam Clara, yang belum mengetahui bahwa, rumah milik Aditya, berada di tengah perkebunan tersebut. Dan alangkah kagetnya Clara, saat melihat rumah milik Aditya dari kejauhan. Buset deh, apa itu, rumah milik cowok tadi. Enggak nyangka, ada rumah mewah di desa ini. Terlebih lagi, pemiliknya masih muda, gumam Clara saat itu. Sementara Bi Ijah, yang melihat mobil milik Clara, beliau pun bergumam. Loh, yang di belakang itu, mobil siapa ya, gerutu Bi Ijah. Bi Ijah yang masih penasaran, beliau pun, langsung menghampiri Niko dan Aditya, yang baru saja membuka pintu mobil. Don, itu mobil siapa? Oh, itu mobil punya teman. Oh ya Bi, tolong siapin kamar untuk dia ya. Malam ini, dia nginap di sini, ucap Aditya. Oh iya Don, nanti Bibi siapin. Setelah Aditya keluar dari mobil tersebut, Niko pun, langsung memasukkan mobil Lamborghini itu ke garasi. Sementara Aditya, ia langsung menghampiri Clara, yang masih berada di dalam mobilnya. Sini mbak, mobilnya saya masukin ke garasi. Aduh, maaf ya mas, jadi ngerepotin. Sahut Clara, lalu keluar dari mobil miliknya. Bi Ijah yang baru mengetahui, kalau si pemilik mobil itu ternyata seorang wanita, beliau pun, langsung menghampiri Aditya. Tuh kan, Bibi juga bilang apa. Baru sehari keluar dari perkebunan, udah pulang bawa cewek. Ini, calon istrinya ya den. Ehem, si Bibi mulai lagi nih. Sahut Aditya. Ayo non, Bibi tunjukin kamarnya. Lagian, kenapa Aden enggak telpon Bibi, kalau Aden datangnya sama Neng ini. Kalau Bibi tahu, udah dari tadi, Bibi siapin kamarnya. Setelah itu terdengar, Clara berkata, Maaf ya Bi, udah ngerepotin. Alah si Neng, enggak ngerepotin kok. Malah Bibi senang, akhirnya, ada juga perempuan di rumah ini, Sahut Bi Ijah. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, Bi, buruan, kasian, mbahnya pasti capek tuh. Oh iya siap den. Perintah Bibi segera laksanakan, Sahut Bi Ijah, lalu mengajak Clara, memasuki rumah mewah milik Aditya. Baru saja memasuki ruang tamu, Clara pun langsung bergumam. Ini sih, lebih mewah dari rumahnya Tuan Nakamoto. Ini kamarnya non. Tunggu ya, Bibi rapiin dulu, ucap Bi Ijah. Setelah memasuki kamar tersebut, Clara pun berkata, Apa benaran Bi, saya tidurnya di sini. Iya non, non enggak suka ya, ucap Bi Ijah, lalu kembali berkata, Kamar ini, belum pernah ada yang tempati. Enggak kok Bi, saya suka. Kamarnya nyaman, Sahut Clara. Buset deh, ini sih, udah seperti kamar hotel bintang lima, ucap Clara dalam hati. Sementara Aditya dan Niko, yang baru saja memasukkan mobil ke garasi. Terdengar, Aditya berkata, Ah Nik, kalau dua hari aku naik mobil ini, bisa-bisa, keluar masuk panti pijat. Sakit semua nih badan. Heran deh, kenapa banyak orang, pengen mobil kayak gini. Enakan juga Toyota Hilux punyaku, masuk enggak usah nunduk-nunduk segala, ucap Aditya. Hehehe, sengaja, saya balikin nih mobil, karena enggak ada nyaman-nyamannya, kalau tenaga sih oke banget. Sahut Niko. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, Oh iya, hampir lupa. Kamu masuk duluan ya Nik. Saya mau ngecek kiriman yang diambil Pak Kasman, pasti udah pada netas. Maksud kamu, telur yang 20 kilo, yang harganya ratusan juta itu ya? Iya Nik yang itu, sahut Aditya. Tunggu dit, saya ikut. Penasaran, tuh telur kayak gimana sih? Sampai mahal gitu, ucap Niko. Ah, maaf Nik, mendingan jangan. Bukannya enggak mau liatin telurnya sama kamu, ucap Aditya. Sejak kapan? Pakai rahasiaan sama aku, sahut Niko. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, Bukannya rahasia Nik, kalau kamu ikut liatin telurnya, bisa-bisa, 7 hari 7 malam, kamu enggak bisa makan. Alah, cuman telur doang kok, sahut Niko, lalu melangkah mengikuti Aditya. Terlihat saat itu, Aditya masuk ke dalam sebuah bangunan yang cukup luas, yang dikelilingi dengan insegnet berwarna hijau, tempat di mana, dia menyimpan limbah sayuran, yang diambil dari pasar sentral. Sementara Niko, setelah masuk ke ruangan tersebut, ia pun, langsung menutup hidungnya. Nih sampah buat apa sih Dit? Untuk dijadiin pupuk, dan campuran media tanam, sahut Aditya. Terus, mana telur yang ratusan juta itu? Tanya Niko, yang penasaran dengan telur yang dibeli oleh Aditya. Benaran nih mau kamu lihat? Iyalah, sahut Niko. Oke deh, sahut Aditya, lalu mencungkil sampah sayuran, yang disimpan di dalam sebuah bak beton. Sini kamu lihat dari dekat, soalnya masih kecil, jadi enggak terlalu kelihatan, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Niko yang penasaran, ia pun, langsung menghampiri Aditya. Kamu bercanda kandit, masa sih? Telurnya, kamu simpan di tumpukan sampah. Benaran, nih udah pada netas, sahut Aditya. Dan alangkah kagetnya Niko, saat melihat tumpukan belatung, yang masih berukuran kecil. Bang Kelodit, ngapain juga liatin ke aku yang kayak gituan, ucap Niko, yang mulai terlihat ingin muntah. Tuh, kan, udah dibilangin malah ngotot, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Niko berlari keluar dari ruangan tersebut. Sementara Aditya, melihat tingkah Niko, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara Bi Ijah, yang telah selesai menyiapkan kamar untuk Clara, beliau pun berkata, silakan Non, Nonnya istirahat dulu. Bibi mau bikinin kopi untuk Mas Aditya. Tunggu Bi, saya ikut ya, ucap Clara. Non enggak mau istirahat dulu ya. Istirahatnya bentar aja Bi, sahut Clara, lalu kembali berkata, oh ya Bi, apa aja, aktivitas sehari-harinya Aditya. Walah, kalau itu banyak Non, kalau Bibi jelasin satu persatu, bisa sampai azan subuh baru selesai, sahut Bi Ijah, lalu melangkah. Sementara Clara, ia pun, langsung mengikuti Bi Ijah. Sesampainya di area dapur, terlihat saat itu, Niko yang sedang menundukan kepalanya ke dalam sebuah wastafel. Melihat hal itu, Bi Ijah pun berkata, walah, dan Niko kenapa? Kok muntah-muntah gitu? Gara-gara Aditya Nibi. Masa peliharaannya kayak gitu, sahut Niko. Hem, pasti Den Niko, habis masuk di bangunan ijo itu kan. Mendengar ucapan itu, Niko hanya menganggukan kepala, tanda mengiyakan pertanyaan Bi Ijah. Yaudah, Den Niko lanjutin aja acara mualnya, Bibi mau bikinin kopi untuk Den Aditya. Bikinin untuk saya juga ya Bi, ucap Niko. Iya, nanti Bibi bikinin, sahut Bi Ijah. Melihat Bi Ijah yang seolah tidak peduli dengan keadaan Niko. Clara pun berkata, Bi, apa enggak kenapa-kenapa, kalau Mas Niko dibiarkan seperti itu. Udah non, itu mahal biasa. Hari ini, udah puluhan karyawan, yang muntah-muntah, saat keluar dari bangunan itu. Sampai-sampai, Pakasman, nyebutin itu bangunan keramat. Nonnya, mau coba adu nyali juga, ucap Bi Ijah. Sementara Aditya, yang masih berada dalam bangunan tersebut. Ia terlihat senang, saat melihat bak-bak beton, yang dipenuhi dengan larva belatung, yang tengah menggerogoti sampah sayuran. Alhamdulillah, akhirnya, ucap Aditya dalam hati. Setelah itu terlihat, Aditya dengan semangat, menghidupkan mesin penghancur sayuran, lalu dimasukkannya, beberapa karung sayuran, ke dalam mesin tersebut. Bi Ijah yang mendengar bunyi mesin tersebut, beliau pun berkata, hem, belum ganti baju, udah langsung bunyiin mesin. Setelah itu terdengar, Clara berkata, itu bunyi mesin apa ya bi? Oh, itu bunyi mesin cacah. Kalau non mau lihat, sini ikut bibi. Tapi, non di luar aja ya, jangan ikutan masuk, ucap Bi Ijah, lalu melangkah, membawakan kopi untuk Aditya. Setelah sampai di depan pintu masuk bangunan yang disebut keramat, Bi Ijah pun, kembali berkata pada Clara, non tunggu di sini ya, bibi mau masuk dulu. Oh iya bi, sahut Clara. Setelah itu, Bi Ijah pun, langsung masuk ke dalam bangunan tersebut. Don, Aden, ini, bibi bawain kopi, ucap Bi Ijah dengan suara keras. Sementara Aditya, karena tak mendengar ucapan Bi Ijah, ia pun, langsung mematikan mesin tersebut. Ada apa bi, tadi bibi ngomong apa? Ini den, bibi bawain kopi, ucap Bi Ijah, lalu kembali berkata, jangan maksain tenaga den, Aden kan baru nyampe, mending istirahat dulu. Ia Bi Ijah yang bawel, sahut Aditya, lalu mengambil kopi yang diberikan Bi Ijah. Setelah itu terdengar lagi, Bi Ijah berkata, tadi den Niko mual-mual, bibi sampe tertawa, liat den Niko kayak gitu. Kalau orang yang enggak tahu, pasti mereka bakalan enggak tahan Bi, ucap Aditya. Terlihat saat itu, Aditya dan Bi Ijah, ngobrol sambil sesekali tertawa. Sementara Clara, rasa penasarannya pun kembali timbul. Di dalam ada apaan sih? Penasaran deh, gerutuk Clara, lalu membuka pintu bangunan tersebut. Melihat Clara yang sudah masuk ke dalam bangunan, Aditya pun berkata, loh, kamu enggak istirahat. Tadi udah bibi suruh den, tapi si eneng malah ngikutin bibi, sahut Bi Ijah. Setelah itu terdengar, Clara berkata, jadi, ini penampungan sampah ya? Kata orang sih seperti itu, sahut Aditya. Lalu terdengar lagi, Clara berkata, oh, jadi, sayuran yang kemarin kamu ambil, dimasukin ke dalam semua bak ini ya? Ucap Clara, dengan menutup hidungnya. Setelah itu terlihat, Clara melangkah ke salah satu bak beton. Lagi-lagi dan lagi, saat melihat isi dalam bak beton, yang ternyata bukan hanya limbah sayuran, melainkan, dengan jutaan larva belatung, Clara pun, langsung mual dibuatnya. Melihat Clara yang sepertinya akan muntah. Aditya pun, langsung menghampiri Clara, dan langsung mengurut belakang leher Clara. Udah enggak apa, yang kamu lihat, enggak sejorok yang kamu pikirkan. Coba deh, hidung kamu jangan ditutupin. Sementara Bi Ijah, melihat hal itu, beliau pun berkata, Cie-cie, giliran si eneng aja, langsung diperhatiin. Udah non, hidungnya enggak usah ditutupin, lagian, enggak ada baunya kok. Setelah itu terlihat, Clara langsung mencoba, melepas tutup hidungnya. Iya ya, kok bisa, sampah sebanyak ini, enggak ada baunya sama sekali, gumam Clara. Sementara, di lokasi yang berbeda. Terlihat, salah satu pengawal Tuan Winata, datang menghampiri Pak Hendrik. Lapor Pak, saya sudah berhasil menemukan lokasi keberadaan Tuan Muda. Lokasinya, 400 kilo dari kota ini. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, syukurlah kalau begitu, sekarang, tolong kamu beritahukan ke yang lain. Besok subuh, kita langsung berangkat ke lokasi itu, ucap Pak Hendrik. Oke dulu ya gengs, sampai jumpa di episode selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.